KKB Tokoh masyarakat suku besar KOPKK, Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Yusak Weyo menentang aksi kekerasan yang kerap dilakukan kelompok kriminal bersenjata, KKB. Menurut Yusak, aksi kekerasan yang dilakukan KKB selama ini sangat berdampak bagi masyarakat. Masyarakat selalu dihantui rasa takut, karena ancaman yang sering dilakukan KKB, ujar Yusak, Selasa, 23 April 2024. Menurut Yusak, yang paling dikhawatirkan lagi yakni, masyarakat kerap dihantui rasa takut apabila menjadi korban ketika terjadi gesekan aparat dengan para kelompok pengacau keamanan tersebut. Kalau ada KKB di tempat kami, maka aparat akan datang sehingga bisa terjadi kontak senjata. Itu masyarakat nanti bisa jadi korban seperti yang terjadi di Intan Jaya beberapa waktu lalu, Beber dia. Secara tegas Yusak bersama masyarakat suku Kop KKB telah menyatakan sikap menolak keberadaan KKB di daerahnya. Kami sepakat tolak kelompok dari hutan datang ke sini, karena keberadaan mereka sangat meresahkan, tegasnya. Yusak juga meminta agar aparat penegak hukum bertindak tegas, bahkan masyarakat sepenuhnya mendukung tindakan aparat. Silahkan aparat bertindak, karena kami tidak ada kaitannya dengan kelompok itu, ungkap Yusak. Yusak juga meminta masyarakat bergandengan tangan dalam menjaga situasi kamtik mas di Ahukimo, mengingat tidak lama lagi pelaksanaan pilkada serentak 2024 bakal dihelat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia